Intro Jadi pertama-tama Sebelum makeupan, aku akan Prep the skin and the lips dulu Pertama, aku akan Pakai yang ini Ini adalah Skin Shake Buttress Lip Balm Gitu, ini enak banget Formula nya, aku suka Banget ya, gelai, so smooth Buttered banget Terus Di bibirnya enak banget Untuk selanjutnya, aku akan Pakai toner dari The Body Shop Natifying Toner, ini toner Gunanya untuk bikin kulit Aku itu gak terlalu berminyak Pada saat nanti aku makeupan Karena makeup aku akan Lumayan lama gitu dipakainya Jadi aku akan pakai toner ini Untuk mengurangi minyak di kulit aku Next step nya aku akan pakai sunscreen Karena ini siang hari Aku record jam 10 pagi Dan nanti aku akan pergi Sekitar jam 12 Keluarnya Ini aku pakai sunscreen Dari Nivea Sun Serum Yang SPF 50 PA++ Yang warna biru Ini untuk kulit berminyak Oke, selanjutnya aku akan pakai foundation Aku akan nyampurin Maybelline Fit Me Foundation Nomor 220 Natural Beige Dengan NYX Can't Stop One Stop Foundation Yang Light Yang ini Ini satu pump-satu pump aja Terus jangan lupa Untuk di blend Nah, ini warnanya jadi pas banget Di kulit aku Jadi blend tuh Untuk nge-blend foundationnya Aku disini pakai Brush Real Techniques Yang kayak gini Yang buffing brush Untuk mendapatin Hasil yang full coverage Kalau misalkan udah ke-blend kayak gini Selanjutnya aku akan pakai Sponge lagi Untuk make sure semuanya tuh Nempel di Kulit aku Foundationnya Jadi kayak di tap-tap kayak gini Terus juga ini udah dibasahin Dan udah ngembang Jadi bukan sponge yang kering Oke Kalau misalkan udah di-blend Menggunakan bioreponse kayak gini Aku akan make sure Kalau misalkan Foundationnya itu udah nge-set Pakai jari aku Jadi jarinya Pastiin bersih Terus kita tempel-tempel gini Kalau udah nge-set Dia tidak akan nempel Ke jari kamu Tuh Ini tuh kayak masih agak Nempel sedikit Jadi Aku akan tap lagi Sekarang dicoba lagi Apakah masih Masih agak nempel Tuh udah gak ada yang nempel Di jarinya Artinya Foundationnya udah nge-set di kulit Dan nyatu Dan nanti gak nge-block Cakey or whatever Bad things happen Gitu Jadi kita akan lanjut Ke step berikutnya Selanjutnya Aku akan pake Liquid blush dari O2O Ini nomor 01 Kenapa sih aku pake Seneng pake liquid blush Karena liquid blush itu Bikin blush onnya itu Lebih tahan lama Terus nanti Kalau misalkan Blush powdernya udah hilang Ini tuh bakal tetep Pipi kamu tuh akan tetep Blushing From wedding Gitu Jadi Cantik banget Jatohnya Terus Di blend Selanjutnya aku akan pake bedak Untuk nge-set semua makeup ini Pake Wardah Yang gloss powder Light beige Nomor 01 Oke Aku sengaja baking ini Ke seluruh muka aku Karena muka aku Jenisnya tuh berminyak banget Kalau pake makeup Jadi It's okay untuk baking Kalau misalkan kulit kamu berminyak Tapi Kalau aku Kalau misalkan kulit kamu Tidak berminyak Atau normal Bahkan kekering Aku tidak mensarankan Kamu Pake bedak Sebanyak ini Di kulit kamu Because it's not Really good Untuk dry skin Oke Alisnya udah jadi Sekarang Waktunya Kita ke bagian mata Nah disini Aku pake Paletnya dari NYX Ultimate Yang Kayak begini Bentukannya Tuh Kamu bisa pake warna apa aja sih Yang jelas Kamu Harus punya warna-warna Netral kayak gini Sebagai warna transisi Di crease kamu Terus shimmer-shimmer Kayak gini Itu penting banget Menurut aku Kalau di Zaman yang sekarang Karena dia instantly Bikin Muka kamu tuh Lebih fresh Lebih Yachtful aja Gitu Terus ini pastiin Ininya sudah Kayak halus gitu Tidak ada yang Kayak Ngeceplak-ceplak gitu Bekas foundation Dan bekas bedaknya Kita ratain gini Menggunakan jari aja Oke Terus warna transisinya Aku akan pilih warna ini Terus taruh di Curse kamu Di Kelopak Mata kamu kayak gini Terus Di blend Ke kanan-kiri Kanan-kiri Sampai warnanya itu Bagus Dan Kamu udah ngerasa Bagus gitu Di Di Kelopak mata kamu Ini blendnya Emang agak lama Jadi kamu Gak usah kayak Buru-buru Just take Your time Aja untuk Blending Karena Nanti kalau Semakin kamu Bagus ngeblendnya Semakin warnanya itu Ngeblend Dan Cantik gitu Dilihatnya Kita akan Tambahin Warna yang gelap Untuk di Outer V-nya Aku akan pakai warna Ungu tua ini Terus taruh disini Tuh Taruh aja dulu Gak apa-apa Kayak gini Nanti kita blend Menggunakan si Blending brush-nya Atau fluffy brush BTW Aku tuh pakai Brush dari EcoTools Yang Dual Ended Gitu Jadi Aku gak perlu Bolak-balik Gitu Lakuin hal yang sama Disininya Di belakang Eyes kamu Kasih warna Lebih gelap Supaya nanti Mata kamu itu Lebih keliatan Bulat Dan besar Dan Cantik Oke Kalau udah Kita kasih warna Tengah-tengahnya Yang ini Kayak ungu gitu Supaya Ngeblend sama Baju aku Hari ini Menggunakan Jari aja Shimmernya Kayak gitu Terus Taruhnya Di sini Di tengah-tengah Oke Udah selesai Gitu aja Matanya Kita next Ke bagian Kompleks Oke nah Bakingan kita Bedak-bedak ini Kita hapus dulu Menggunakan brush Yang besar Kayak gini Kita Buang Akses-aksesnya Keluar Untuk Eyeliner-nya Di sini Aku pake Wardah Yang Eye Expert Optimum High Black Liner Ini Ini Bener-bener Enak Enak banget Dipakenya Kalau misalkan Kamu pemula Ini Bagus Ini Kayak Spidol Gitu Terus Juga Dia itu Warnanya Black Pekat I like it So much Aku Akan Gambar Tipis Aja Untuk Maskaranya Di sini Aku pake Sistosis Maskara Ini Suka banget Aku Dia Karena Dia Bikin Lentik Banget Parah Terus Panjang Tahan Lama Banget Oke Untuk Selesain Bagian Matanya Yang Bawahnya Kita Akan Pake Warna Eyeshadow Yang Sama Seperti Yang Kita Pake Awal Aku Ambil Warna Ini Sama Ini Untuk Di Bawahnya Aja Disini Untuk Blush On Powder Aku Pake Ciclid Ciclid Dari Amina Yang Bittersweet Ini Warnanya Cantik Juga Merah Jambu Kayak Warna Blush On Liquid Aku Terus Apa Masuk Ke Skin Tone Aku Warnanya Mudah Gitu Kontur Hidungnya Menggunakan Body Shop Si Bronzer Ini Yang Nomor 02 Ambil Sedikit Aja Terus Taruh Di Seperti Kalian Biasanya Nge Kontur Aja Contur Pipingnya Masih Pake Bronzer Dari Body Dari Body Shop Seperti Kayak Kayak Gini Untuk Lipsticknya Terakhir Banget Aku Akan Pake Maybelline Si Liquid Sensational Mate Yang Ini Nomor 6 Best Best Oke Selesai Makeupnya Semoga Makeup ini Bisa kamu Ikutin Dengan Gampang Terus Menurut aku Ini Aku suka Banget Hasilnya Refresh Banget Kalo Misalkan Kamu Nge-recreate Look aku Yang ini Please Mention Aku Di Instagram Aku akan Repost Oke Thank you So much Everyone Yang udah Nonton See you Next Time Bye Sub indo by broth3rmax